Selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan membahas dengan saham sholah Nah, sholah turun 9% Di harga Rp. 5,9 ini teman-teman Takutnya Kena suspend kedua kali Ya ngelih juga ya Ini ditutup minus Alusasi dibuat sit-way atau minus 1% masih oke lah Mungkin gak kena nama tuh Suspend kedua kali Terus FCA Nah, ini yang kita takutkan adalah Karena dia masih mengalami penurunan Itu Ya, daripada dia kena Seperti ini Minus 9% di Rp. 5,9 Lebih baik ke gocap Kalau misalkan benar kena per gocap Itu lebih parah Malahan dibawa ke bawah gocap Pastinya Itu Ya, agak ngelih juga ya Untuk saham sholah ini Karena ditutup 9% Oke, coba kita lihat dulu Nah, sebelum itu dia harga Rp. 6,5 Ternyata Oppo-nya di Rp. 6,6 Untuk high-nya tadi itu di Rp. 6,8 Download-nya di Rp. 5,8 Nah, sempat ke Rp. 5,8 Tapi ditutup di Rp. 5,9 Untuk hal ini Sepi banget ya Tasasinya ya Mencapai Rp. 616.000 Dengan formatisasi mencapai Rp. 3,8 Nah, kalau kita lihat Ya, sepi ya Gak selamai Sebelum-sebelumnya Dan juga Android-nya gak ada Punya barang lagi Ya, dia gak mainkan lagi Untuk saham sholah ini Itu dia teman-teman Oke Coba kita lihat Untuk bakas saham malinya Kita lihat dulu Kita lihat untuk net-nya Nah, nyata yang jualan adalah SQ YP OD BQ KK Mo HP Lalu yang tampung adalah CC Ni LG GL AI DR Nah, seperti sih Lita gak tahu kelihatannya Yang kelihatan itu Kemarin retail ya Coba kita lihat kemarin lagi Nah, ini dia Nah, kemarin kita kelihatan Lita yang tampung Nah, nyata hari ini Gak ada retail sama sekali Ya, kemungkinan sih Lita itu Masih hold Atau dia Ada jualan ya Kalau jualan sedikit sih Masih banyak kemarin Dan juga Untuk saham sholat ini Banyak sekali Ditampung oleh retail Dipegang oleh retail Untuk saham sholat ini Dan juga Padahal Sepertinya sih Gak mau Nama itu ngangkat ya Buktinya Atau mau jagain aja Gak mau Buktinya saja Saham sholat ini Jatuh Dita teman Tuh Lumayan juga sih Nah Pertanyaan sederhana Apakah besok Kena suspensi Kedua kali Ya, kita gak tahu ya Teman-temannya Takutnya nanti terjadi Kalau pernah suspend Kedua kalinya Pastinya kena Pokok SN Atau Besok gak kena Nama itu Suspend kedua kalinya Tapi masih mengambil Pendunan Tapi gak ditutup di Zona 50 Misalkan dia turunnya 55 Lumayan juga sih Pendunannya Atau ditutup 58 Atau ditutup 8 Pokoknya Presentasinya itu Lumayan besar juga Nah Apakah akan terjadi Nah Kalau terjadi Misalkan dia turun Tanya Lanjut lagi Misalkan di Jumatnya Kena suspend kedua kalinya Ya sudah Kena pokok SN Pastinya Suspend kedua kalinya Kena pokok SN Kena pokok SN Harga dibawa Ke bawah 50 Melih banget ya Artinya bawah 50 Bisa ke satu Harganya Itu Buktinya banyak juga Saham yang dibawa 50 Bisa ke satu Jadi agak Berhati-hati Untuk saham soal ini Itu teman-teman Atau Kalau besok naik Misalkan gak Jadi kena suspend Oke Masih mending ya Teman-temannya Artinya Terselamatkan ya Itu Ya Halusnya sih Untuk saham soal ini Dimentis Dan dijagain Kalau gak Ya Seperti ini nantinya Itu dia Oke Mungkin itu dulu ya Teman-temannya Untuk video saya Tentang pembahasan Untuk saham soal Gimana Namun teman-teman Oke Sekian dulu Video saya Terima kasih Sampai jumpa Salam Cuan